Semuanya izin untuk merekam teman-teman semuanya karena pertemuan tadi ini akan kita rekam untuk menjadi dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam semangat dan tetap sehat selalu. Itu jaga jarak, ya mbak. Yang untuk pagi ini, ini adalah pertemuan Kakak Gisemangka Kecamatan Muntilan perdana di masa pandemi ini. Kemudian untuk acara hari ini, kita pembukaan kemudian menyanyikan Mars. Kakak Gisemangka, kemudian ada sambutan sekaligus. Sharing. Untuk pembukaan, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk selanjutnya. Kita akan menyanyikan lagu Kakak Gisemangka. Yang lupa liriknya. Yang memimpin, silakan. Terima kasih. Dapat rata-rata Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa, Sampai jumpa. Sampai jumpa, Sampai jumpa. 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 Halo, yang dari Palki. Bu Kefi, mohon ke Bu Kefi. Bu Kefi, dengar enggak ya? Seharusnya dengar karena, nah. Iya, iya, marah saya. Ikut dengar, Bu Putri. Oke, agak putus-putus. Monggo, enggak apa-apa. Kok gambar sama suaranya beda tau? Bu Kefi, audionya sedikit bermasalah. Oke, agak putus-putus atau mungkin sinyal. Kalau teman-teman bermasalah bisa diketikan saja di kolom chat. Nanti akan kita baca. Oke. Kusul yang bagus, saran yang bagus. Silahkan. Bisa sharing juga lewat chat. Bisa ditulis di chat di sini. Oke. Silahkan yang lain dulu mungkin. Mungkin dari mentari. Silahkan dari mentari mungkin, dari kelompok bermain. Karena kita tahu enggak kalau kelompok bermain itu sebenarnya orang tua menitipkan itu bukan untuk mengejar ketercapaian tahap perkembangan, sebagian besar. Di kelompok bermain itu orang tua menitipkan karena untuk pengasuhan, lebih ke pengasuhan untuk momong ke daripada di rumah itu mending disepulahkan. Biasanya seperti itu. Nah, untuk kelompok bermain ini bagaimana kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pembelajaran BDR ini? Oh iya. Bulkis terkendala sinyal. Silahkan Bunda Lia, mic-nya tolong di-unmute dulu. Silahkan. Terima kasih Bunda Putri juga Bunda-Bunda yang lain yang hari-hari ini untuk kelompok bermain memang seperti yang sudah disampaikan oleh Bunda Putri. Karena kebanyakan wali murid itu menyekolahkan anaknya ke kelompok bermain itu dikarenakan mayoritas mereka bekerja. dan alhasil karena BDR, selama BDR ini untuk jumlah murid di kelompok bermain itu cenderung lebih sedikit seperti itu. Ada penurunan drastis untuk kelompok bermain. Sedangkan untuk TK insya Allah tidak terlalu bermasalah dikarenakan murid-murid yang sudah dari kelompok bermain dan naik tingkat ke TK. Kalau untuk kelompok bermain, untuk pendaftar-pendaftar yang baru memang relatif sedikit. Mungkin menunggu kapan masuk seperti itu. Kalau mereka sudah bisa, kalau pemerintah sudah memastikan masuk sekolahnya kapan, mereka mungkin akan berbondong-bondong untuk mendaftarkan anaknya. Mungkin seperti itu. Tapi semua kita ambil hikmahnya dari keadaan seperti ini. Semoga ke depan kita juga menjadi lebih baik dan dapat menghadapi keadaan yang seperti ini. Bila ke depan ada sesuatu yang lebih parah dari virus corona ini, mungkin kita sudah lebih bersiap-siap seperti itu. Kalau untuk pembelajarannya, kelompok bermain hampir sama tadi yang disampaikan oleh Bunda Ayah. Kami dari KB dan Neka untuk pembelajarannya sama seperti itu. Dan Alhamdulillah, wali murid juga merespon baik dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Maksudnya, kalau diberi tugas juga diselesaikan seperti itu. Dan ada juga yang belum mengambil tugas putranya atau putrinya juga ada seperti itu. Tapi itu cuma sedikit. Tapi kalau untuk keseluruhannya, Insya Allah sudah berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja Bunda Putri dan juga Bunda-Bunda yang lain. Bunda Lia sedikit bertanya, sharing untuk lembaga yang di NEPEN itu. Tadi kami rasa untuk SPP uang masuk itu hampir semua terkendala. Kalau untuk NEPEN sendiri bagaimana, apakah SPP yang masuk bisa dikatakan 90 persen masuk atau 50 persen masuk atau bagaimana? Mungkin bisa di-sharingkan. Terima kasih Bunda Putri. Kalau di tempat kami, Insya Allah 75 persen mungkin sudah masuk untuk SPP, kurang lebih sekitar segitu. Kami tidak bisa memastikan berapa persennya, dikarenakan tadi pendaharannya sudah izin. Insya Allah sekitar 75 persen. Sudah setiap bulan, wali murid sudah membayar sesuai dengan yang kita sampaikan. Mungkin kalau di tempat kami, selama BDR itu ada subsidi kuota seperti itu. Jadi membuat wali murid tidak terlalu memberatkan SPP. Kami berikan sedikit subsidi kuota. Dan mudah-mudahan janji dari pemerintah untuk memberikan kuota kepada wali murid itu benar-benar terrealisasi. Wali murid dan juga gurunya. Jadi kita juga lebih bersemangat lagi dalam mengajarkan kepada anak-anak. Dan juga wali murid juga merasa senang. Alhamdulillah meskipun paut juga dihargai seperti itu. Itu ya Bunda Putri. Kalau untuk administrasi lainnya, alhamdulillah juga sudah mulai masuk. Alhamdulillah tidak ada kesadaran dari wali murid kami untuk membayar administrasi seperti itu. Meskipun ada juga yang belum juga ada karena terkendala dari mungkin dampak sedikit mendapatkan dampak dari corona. Seperti itu. Mungkin karena tadi sama di tempat nepen dengan wano sari. Mungkin sama ada kendala. Saya rasa semua, hampir semua pasti kendala untuk uang masuk itu. Selain dari keadaan ekonomi rumah tangga sendiri, mungkin juga ada orang tua yang tidak sempat ke sekolah seperti itu. Kalau boleh tahu metode pembayarannya di nepen bagaimana, mungkin bisa di sharingkan dan menjadi masukan untuk teman-teman. Itu 75 persen SPP masuk itu termasuk bagus loh teman-teman. Karena beberapa teman saya yang ada di luar Kabupaten Magelang itu malah 0 persen. Padahal itu SPP-nya Nuwensewu sudah disekarep istilahnya. Jadi monggo mau infak berapa, monggo dipasrahkan wali murid, mau 15 ribu diterima, mau 30 ribu diterima, seperti itu. Dan itu benar-benar 0 persen tidak ada uang masuk. Dan jadi beliau jadi tidak gajian. Jadi selama corona itu memang benar-benar tidak ada gaji. Padahal pada kenyataannya di tempat beliau untuk IGTKI tetap ada dan tetap ada yuran. Kalau di Muntilan Alhamdulillah, enggak enggak kemarin hanya karena ini sudah mulai aktif, sudah ada yuran. Tapi di tempat teman saya itu, setiap bulan untuk IGTKI itu ada penghutan terus selama corona ini. Sedangkan uang masuk tidak ada. Dan beliau juga masih guru seperti kita, guru tetap biayasan, seperti itu. Monggo Bunda Lia untuk uang masuknya, bagaimana cara orang tua membayarnya? Sehingga bisa banyak uang yang masuk seperti itu? Monggo Bunda Lia untuk menjelaskannya. Oh iya, betul bisa Bunda yang lain, silahkan. Saya kangen ya suara teman-teman. Selamat menikmati. 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 Dalam kegiatan bermain di rumah. Oh ya. Nah ini ada yang poin yang saya juga ingin belajar ini. Yang pertama itu metode Luspart. Dan yang kedua ini melakukan parenting secara berkala. Kalau boleh tahu ini siapa tahu yang ngepost Bu Kefi ya. Nah ini berkalanya itu setiap berapa minggu sekali atau berapa hari sekali. Lalu metodenya bagaimana. Mungkin bisa diterangkan juga untuk Luspartnya itu bagaimana Bu Kefi. Bu Kefi sudah bisa join. Itu suaranya masuk kok. Ya gimana? Maaf. 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 Bisa diulang Bu Putri pertanyaannya. Bisa disaringkan metode Luspart yang dipakai untuk BDR. Kemudian yang kedua mengedukasi wali muridnya itu bagaimana metodenya. Secara berkala itu berapa hari sekali. Terima kasih. Terima kasih. Sudah menanggapi. Kita menanggapi. Edukasi. Sudah dengar. Terima kasih. 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 Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bio yang Sido. S Presiden제가 secara selain Ini dengan shift. Jadi adalah jam pertemuan untuk perdiatan parenting Nah, sementara untuk kelihatan PDR-nya, kita memberikan setiap awal minggu kita berikan istilahnya RPPM, tapi RPPM-nya tentunya berbeda dengan RPPM untuk lembaga, tapi lebih simpel dan bisa dipahami oleh orang tua, berisi ragamain yang bisa dilakukan anak di rumah, dan untuk pilihannya itu kita berikan sekitar 8-10 ragamain yang bisa dipilih oleh anak. Nah, jadi kita berikan kemudian nanti orang tua memberikan laporan kepada guru, baik berupa foto, video, atau mungkin jika ada dokumentasi seperti itu, kita hanya meminta narasi. Nah, kita evaluasi. Jadi kegiatan selama satu minggu ini, saya kira, apa saja KD yang muncul dari masing-masing anak. Begitu seterusnya. Nah, tentunya ini butuh juga, apa ya, dulu mungkin saat tatap muka, kita buat RPPM, dan mainnya sudah kita tentukan, meskipun dengan pilihan kegiatan, tetapi untuk lingkungan main sudah kita setting, supaya anak bisa melakukan hal itu, dan kita sudah bisa meragam. Jadi kira-kira yang mau kita arahkan dia yang apa. Nah, kalau sekarang memang butuh ekstra ya, memang butuh juga lebih dituntut, maaf lagi berpikir keras karena dengan berdagam kegiatan main masing-masing anak, kita harus mencoba mengevaluasi bagaimana tumbuh kembang mereka meskipun tidak matang. Nah, seperti itu. Terima kasih. Sudah panjang lebar sekali dan sepertinya sudah tersistematis di Balkis. Untuk apa tadi, parenting-nya itu setiap dua minggu sekali, nonton, nonton. Lalu nanti untuk pengambilan tugasnya sekalian itu. Saat orang tua datang, dibuka. Tadi kita dikatakan LPGM dan jurnal. Jadi jurnal kalian. Untuk memantau kegiatan anak sendiri, kita ingin justru ini momen yang pas untuk membuat pembiasaan yang baik untuk anak. Jadi kita buatkan jurnal seperti itu. Jurnal berarti dari Balkis untuk orang tua ketika datang ke sekolahan, diberikan RPPM untuk dua minggu ke depan. Sekalian jurnal nonton, nggak? Kalau buku, buku bacaan untuk anak. Berapa buku itu, Bu Itoh? Untuk jangka dua minggu itu, anak dibawakan berapa buku? Buku bacaannya berapa? Hanya satu, Bu Butri. Jadi nanti orang tua meminta membacakan gitu? Bu Itoh, kalau boleh tahu jurnal yang dibawakan itu bentuknya apa? Jurnal yang dibawakan untuk orang tua itu bentuknya apa? Apakah nanti orang tua mengisinya checklist? Ataukah bentuk pengamatan, urayan, atau bagaimana? Itu sumber saja, hanya checklist. Checklist yang diisi oleh anak. Jadi kita buat semacam tabel seperti itu. Terus kita buatkan kegiatan anak dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu apa saja. Kemudian di sampingnya ada kolom-kolom untuk harinya. Kemudian ketika mereka sudah melakukan, bisa memberikan cintang, menempel pakai kertas warna-warna yang dibentuk, menempel cintang atau apa, kalau sudah melakukan seperti itu. Jadi memang pasirnya itu pembiasaan. Berarti dari awal bangun sampai tidur lagi? Iya. Yang kira-kira kegiatan yang mungkin dilakukan oleh anak. Oke. Dan juga itu berarti sudah dituliskan untuk daftar-daftarnya, orang tua tinggal mengisi gitu, tinggal mencintang gitu? Iya. Iya, seperti itu. Oke, oke, oke. Terima kasih Bu Itoh atas sharing tentang lembaganya. Mungkin nanti apa yang baik dan apa yang cocok dari lembaga teman kita bisa kita aplikasikan, kita saring sendiri, disesuaikan dengan lembaganya masing-masing. Boleh sharing pengalaman dari yang seriwet dari? Makasih Bu Putri dan teman-teman semuanya. Oke, Bu Itoh, sami-sami. Dan sehat selalu, guys. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Mongga dari TK Abawana, eh, mana? Seriwet dari? Mongga Bunur. Atau Bu Ida? Atau Bu Ida? Atau Bu Ida nge? Suga ngerawah Bu Ida. Selamat bergabung di KKG Semangka. Ditunggu ide-ide kreatifnya. Mongga dari TK Abawana, Sriwet dari bisa memberikan sharing pengalamannya. Karena memang kita meskipun satu KKG, tapi sasaran peserta didiknya beda-beda nge? Yang dari Balkis mungkin anak didiknya malah dari jauh-jauh nge? Seperti itu. Mongga kalau dari Mungkin ada pengalaman apa yang bisa dibagikan kepada kita semua. Halo. Mungkin tidak ada di tempat, nge? Nah, teman-teman kalau boleh saya simpulkan sedikit untuk kendala yang dihadapi mungkin rata-rata sama. Untuk tiap lembaga hanya hanya secara umum lah sama, nge? Mungkin permasalahannya yaitu untuk masalah pembelajarannya. itu yang pertama. Itu di pembelajaran itu permasalahan ada di orang tua yang sibuk. Mungkin kalau tadi bunda ayah mengatakan kurang perhatian dengan anak. Namun bisa juga itu karena situasinya anak ada di rumah juga kadang anak yang tidak mau, tidak mood untuk mengerjakan seperti itu. Kemudian juga ada kendala dari orang tua yang terlalu singkat dalam menggambarkan proses kegiatan anak seperti itu. Untuk yang lain yaitu kendala yang lain orang tua tidak mau membayar kewajibannya, untuk membayar administrasi sekolah seperti itu. Yang akibatnya nanti juga jadi panjang karena iuran dari orang tua itu yang kita gunakan untuk operasional sekolah kita. Kemudian sharing dari Balkis itu untuk Balkis itu sudah mengadakan parenting setiap dua minggu sekali itu tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada wali murid tentang kegiatan yang dilakukan anak. Juga nanti di situ ada jurnal yang harus di checklist oleh wali murid dan juga wali murid dibawakan buku bacaan seperti itu. Dan juga ada kedar sharing tadi dari Nepen bahwa untuk agar orang tua sedikit dipaksa untuk membayar kewajibannya itu mengambil tugas sekalian membayar administrasi. Nanti bisa diolah lagi bentuknya mau seperti apa. kemudian kalau tadi sudah kendala mungkin teman-teman dari BDR ini karena kita diberikan hidup yang selalu ada hikmahnya nah ini untuk hikmah BDR ini apa yang bisa disaringkan oleh teman-teman. kalau saya mengawali kalau untuk BDR ini karena kita tidak diperkenankan untuk bertemu langsung jadi kita semua bertemunya online nah ketika online ini yang menguntungkan bagi saya karena saya bisa mengerjakan dua sampai tiga kegiatan dalam satu waktu bersamaan itu sangat menguntungkan sekali walaupun ada dampak buruknya juga karena jadi tidak fokus pada semuanya mungkin kalau untuk bunda-bunda yang lain ada hikmah apa dibalik BDR ini silahkan berkomentar mungkin untuk Budhe Yeti mongga Budhe suatu kehormatan mendengarkan jenengan oh saya itu ya mengganggu privasi daharnya Budhe ya Bukavi sudah bisa join suaranya ah Budri itu bagus Bukavi ya menurut jenengan apa yang BDR ini untuk pendidik ya dan untuk kita emak-emak kalau untuk emak-emak enggak tentu saja kita orang tua kalau kemarin kita dengan atas kita di luar Alhamdulillah lagi emak-emak kita sekarang bisa menemani anak-anak kita bermain dan bisa mengikuti tubuh kembang mereka dengan baik ya Bukutri ya kalau kemarin banyak momen terlewat sekarang banyak momen yang kemarin terlewat bisa kita ulangi lagi itu kalau dari versi emak-emak kalau dari versi pendidik di waktu BDR ini tentu banyak waktu luang ya mungkin waktu luang ini bisa kita gunakan untuk penataan entah itu administrasi peningkatan kapasitas kita sebagai pendidik ataupun sarpras kita di sekolah jadi meski ini BDR tidak tatap muka tidak ada waktu yang terpuang ya Bukutri dan teman-teman semua karena ketika BDR ini malah justru banyak sekali seminar-sengar untuk peningkatan kapasitas kita pendidik apapun itu harus kita syukuri momen ini kita gunakan untuk persiapan kita memperbaiki diri kita peningkatan kapasitas tatap muka naga tatap muka pembedakan pada anak-anak terkualitas terima kasih Bukutri dan teman-teman bagus sekali ya Bukavi untuk karena kita tidak berhadapan langsung dengan anak-anak kita gunakan momen ini untuk meningkatkan kapasitas pendidik bagus sekali itu ada yang lain monggo dari Balkis yang lain juga boleh kok mungkin beda pandangan dengan Bukavi silahkan terima kasih Terima kasih. Mbak Admin, Mbak Admin. Kenapa Bu? Asanu Takwi mungkin dari tadi belum ada suaranya. Enggak, mau join kok. Enggak join. Enggak ada kok. KB-nya mana aja tuh? KB-nya Mentari sama Taman Asri. Taman Asri ada yang hadir kah? Enggak ya. Enggak. Kok Sriwet Dari kok enggak denger ya? Karena Bu Ida tuh enggak join audionya. Bu Siti Nur Hidayati. Mungkin sinyalnya jelek. Bu Nur, halo. Ditinggal. HP-nya. Mau engkau dari Mentari atau Nepen bisa memberikan hikmah dibalik musibah pandemi ini? Dari sisi pendidik ataupun surhat pribadi juga diperbolehkan. Dari sisi pendidik ataupun surhat pribadi juga diperbolehkan. Nah, itu yang harus kita syukuri. Mau engkau? Mbak-mbak Nepen yang belum bersuara itu. Silahkan menyuarakan pendapatnya. Mungkin karena BDR, jadi saya enggak ngejar-ngejar murid saya, Bu. Atau apa mungkin. Mau enggak silahkan. Dari Mbak-Mbak Nepen itu. Bunda Ayah, tolong suruh maju itu. Silahkan, Bu. Ini merupakan kesempatan emas. Menyuarakan suara hati Anda yang terdalam. Sehingga satu kakak G mendengar suara emas Anda. Silahkan. Tunggu Bunda Rizka. Sini, Bun. Ini untuk pertanyaan ini karena bentuknya sharing, jadi nanti tidak ada penilaian. Jadi, tak suara-suara hati panjenengan, silahkan. punur, punur, seru-seru. Bu Zut Silahkan dari Sriwet Jari Belum ada suaranya Lululululululululululululululululululululululululululululululululuk Mau dilanjut yang tadi dari Nepen? Silahkan bun Selusululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Maaf tadi terganggu sebentar, usul buket, kalau ada salah satu file kegiatan satu minggu di lembaga masing-masing bisa diunggah sebagai bukti bahwa kita mengumpulkan apa ya itu, ya pokoknya di KKG biar ada bukti fisiknya gitu. Begitu saja, terima kasih. Oke, sedang yang nepen belajar kelompok, diskusi kelompok, kita ke Sri Petari dulu. Monggo, Bu Nor, dari tadi belum menyampaikan kendala yang dihadapi selama pembelajaran BDR, Monggo bisa disampaikan untuk versi Sri Petari, ada kendala apa yang bisa di-sharingkan di sini. Di mic-nya dipencet dulu, Bu Nor. Ya, untuk kendala di lembaga kami, kadang orang keluarga itu kadang mengumpulkan kukur, ada yang terlambat, terus kalau yang dikirim lewat WA ini buk-burunya ya ngeluh penuh memorinya seperti itu. Terima kasih. Oh ya, karena di lembaga kami ya ada kukurunya yang belum begitu menguasai IT, jadi ada agak keselipan gitu. Terima kasih, itu dari lembaga kami seperti itu. Oke, memang karena kita dilarang untuk tatap muka, mau tidak mau kita lakukan dengan daring, dalam daringan, nah di sini menuntut pendidik untuk menguasai IT. Nah, itu juga bisa jadi kendala, bisa juga jadi hikmahnya. Nah, untuk kendala mungkin kalau yang sudah terima WA, ya sudah saya enggak bisa IT, sudah, sudah gitu aja. Namun, kalau kita bisa mengambil hikmahnya dengan pembelajaran yang dalam jaringan ini secara daring, justru malah sebenarnya kita juga bisa mengembangkan kreatifitas kita sebagai pendidik. Saya rasa seperti itu. Jadi, untuk khusus hub IT bisa jadi kendala, bisa juga jadi kelebihan. Karena dengan IT juga kita yang biasanya mungkin memberikan contoh secara langsung, sekarang kita cukup mengirimkan video pembelajaran seperti itu juga. Itu kan juga jadi hikmahnya IT dan hikmahnya di pembelajaran secara pandemi ini. Pembelajaran secara BDR ini maksud saya. Oke, kalau untuk hikmah yang diperoleh apa, Bu Nur? Tonton, Bu Tonton, pasti ada lah. Hikmahnya ya, kita sebagai pendidik selalu stand-by ya, Bu Nuria. Wali murid itu kadang hirminya tugasan malam hari, ya kita mau enggak mau kan harus melayani juga, Bu. Jadi ya, kita harus tentilah suatu waktu kalau dibutuhkan wali murid ada yang kesulitan tentang pembelajaran anak ya, kita harus siap. Untuk Neko Gunor, siswa yang diterima apakah sama dengan tahun kemarin atau menurun atau malah bertambah? Dari di lembaga kami ini yang TKA 18, kemudian yang TKB 23. Jadi semua 41. Berarti TKA murid yang masuk bertambah ya? Iya, tapi ada yang masuk ke B gitu, Bu Putri. Jadi yang baru 20. Oh, ada yang daftar baru tapi langsung masuk ke TKB. Pindahan anak ya, mutasi. Dan di lembaga kami, ya sekalian ya Bu Putri ini memperkenalkan, di lembaga kami ada dua guru. Dua guru, meskipun udah lama tapi di TK Terputari, baru mulai bulan Juni itu Bu Suharnani mutasi dari TK Pertiwi 1 Kabupaten. Yang kedua bulan Agustus, Bu Susana Aida dari Kabupaten. Sekalian memperkenalkan. Ya mungkin tadi udah dimasukkan ke grup. Oke, mau gue dimasukkan ke grup saja. Tugeng Rawo, Bu Suharnani, dan Bu Susana Aida. Semoga memberikan wajah yang baru untuk KKG. Berarti sekarang untuk TK Abbas Riwadari, pendidiknya untuk berapa? Ada empat, Bu. Ada empat. Bu Suharnani, Bu Susana Aida, saya sendiri, sama Bu Yudari Yanti. Pak Nyoto Purna, kita dapet dua, ponus dua. Ya kan memang laki-laki itu, perempuan itu kan setengah bagiannya laki-laki. Kalau laki-lakinya satu keluar, ngga? Jolet dua. Dua. Oh, ngga. Nggak sempat berpamitan dengan Pak Nyoto ngga? Karena tahanan seperti ini ya, Bu. Bulannya apa ngga keluar? Eh, Purnanya ngga? Purnanya satu Mei. Satu Mei. Oh, berarti memang sudah pandemi ngga? Pandemi ngga. Iya, iya. Oke, oke. Oke, terima kasih, Bu Nur. Terima kasih, Ma. Oke, teman-teman, sepertinya sudah banyak ngga sharing yang kita peroleh untuk siang hari ini. Mungkin banyak ilmu juga yang bisa diserap, yang bisa disering, nanti bisa diaplikasikan ke lembaganya masing-masing, contohnya juga disesuaikan dengan kondisinya sendiri-sendiri. Tidak perlu memaksakan harus sama dengan lembaga yang lain, seperti itu. Saya rasa cukup sekian, atau mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain? Yang masih online, kamera mohon dihidupkan, wajahnya dinampakkan. Kita foto bareng, teman-teman. Oke. Moga kita untuk dokumentasi, kita akan foto bareng. Wala, lala, lala, jadi ngebel, guys. Bu Kefi, halo? Oke, ini ya. Satu. Senyum. Satu. Dua. Bu Defi. Oh iya, Bu Kefi, halo? Bu Defi, Bu Nisa. Ayo langsung nyaut silbap po itu Langsung Silbap yang ada Di sebelahnya Satu, dua, tiga Senyum Dari saya cukup sekian Dan saya berterima kasih sekali Saya sangat Antusias sekali dengan jawaban Teman-teman, dengan sharing Teman-teman Saya juga Mohon maaf Jika dalam mengantarkan Sharing ini terdapat banyak kesalahan Salah-salah kata yang mungkin Tidak mengenakan Hati teman-teman Mungkin cukup sekian Dari saya Untuk kedepannya kita akan Adakan program-program lagi Untuk menghidupkan KKG kita ya Mungkin bisa juga Karena kita dalam situasi BDR Mungkin kita Bisa juga membuat LK Dengan tema Rumahku Tempat Bermainku Mungkin itu bisa kita Jadikan PR Nanti kita Satukan Nanti bisa Referensi teman-teman Mungkin bisa teman-teman Mau bagaimana Nanti Bisa kita bahas Lebih lanjut Mungkin dari saya Tenggit cukupkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bu Ketua Bu Putri Dan terima kasih juga Teman-teman atas Atensinya Untuk Teman-teman semua Yang sudah bergabung Baik Melalui akun pribadi Maupun Satu tempat Banyak Orang ya Satu titik Banyak orang Terima kasih Mungkin kita juga bisa Bertemu lagi Seperti ini Di langkah sempatan Mohon maaf juga Untuk Segala Kekurangan Dan kesalahan Kita akan Menutup ini Dengan Membaca Bacaan Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah 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 Sampai jumpa Di langkah sempatan Saya matikan Recordnya Yang ingin Masih Ingin Ngobrol Silah